Saudara anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam meminta PT. Moya segera menuntaskan gangguan distribusi air bersih untuk warga Batam. Jika masalah yang telah terjadi berulang tersebut masih dialami warga, PT. Moya diminta segera mengundurkan diri sebagai pengelola air bersih di Kota Batam. Terkait gangguan air bersih yang dialami warga, anggota Komisi 4 DPRD Batam Muhammad Mustafa angkat bicara. Mengingat air merupakan kebutuhan dasar warga, politisi PKS ini meminta PT. Moya segera melakukan perbaikan. Mustafa melihat perlu adanya pembenahan mendasar pada sisi distribusi air serta perbaikan manajemen di tubuh PT. Moya. Mengingat permasalahan distribusi air tidak terjadi saat ini saja, melainkan telah berulang sejak beberapa tahun terakhir. Jika tidak segera menyelesaikan masalah air di Kota Batam, Mustafa meminta PT. Moya segera mengundurkan diri. Ini sangat mendasar dari sisi distribusi air dari Hulu ke Hilir. Ini yang pertama. Kedua, sepertinya manajemen dari PT. Moya ini untuk segera, secepat mungkin, itu berbenah. Ada masalah di mana itu posisi dalam hal penyaluran distribusi air ini, selain yang baru, juga yang lama ini makin ke sini. Kita harus mengakui bahwa ada beberapa kendala-kendala sampai air itu tidak sampai distribusinya. Entah itu jaringan yang rusak, entah yang ini. Tapi makin banyak keluhan masyarakat menyangkut dengan distribusi air ini. Maka pada hari ini saya mengingatkan Moya. Karena Moya ini adalah pelayanan. Pelayanan dan ini juga, kalau andai kata air itu tidak monopoli, saya yakin ada perusahaan-perusahaan lain yang ingin masuk di sini. Ya kalau memang masih sanggup, jalankan dengan baik. Kalau nggak sanggup, angkat tangan. Selain mengganggu aktivitas harian masyarakat, matinya aliran air bersih berdampak pada pengeluaran warga Batam. Dalam satu hari, warga harus membeli air galon yang besarnya dapat mencapai 50 ribu rupiah. Demikian bangun selain rem laporkan dari Batam.